Halo Pateners bersama Babang Baten disini Singhole atau lubang besar di tanah salah satu fenomena alam yang kerap mencuri perhatian Ada singhole yang tiba-tiba muncul di tengah jalan raya, di tengah ladang, di tengah hutan, dan di berbagai tempat random lainnya Menurut seorang pakar fenomena singhole terjadi akibat adanya gerusan air di bawah tanah terhadap lapisan kapur yang menyebabkan rongga Fenomena singhole mengerikan terjadi di Turkmenistan, singhole yang terbentuk terlihat bagai gerbang neraka dengan kobaran api mengerikan yang seakan tak pernah padam Namanya adalah Darvasa Gas Tratter, lubang ini adalah sebuah kawah berapi yang terletak di tengah-tengah gurun Karakum, Turkmenistan Tempat ini kini dikenal sebagai sebuah objek wisata yang unik sekaligus misterius Banyak yang menyebut kawah ini sebagai gerbang masuk menuju neraka karena penampilannya mencekam dan mengerikan Jadi tidak heran kenapa kawah ini dinamai Darvasa Gas Tratter karena dalam bahasa Turkmenistan sendiri, Darvasa memiliki arti gerbang Darvasa Gas Tratter atau kawah gas Darvasa adalah sebuah lubang sedalam 30 meter dan lebar 70 meter Terletak sekitar 266 kilometer dari kota Asgabat, Turkmenistan Tepatnya di tengah-tengah gurun Karakum, Turkmenistan yang terkenal akan pasir hitamnya Saat musim panas, suhu di gurun ini akan melonjak hingga lebih dari 50 derajat Celcius Sementara di musim, dingin suhu turun hingga minus 20 derajat Celcius Darvasa Gas Tratter terkenal dengan kobaran api yang seakan tak pernah padam Namun fenomena ini tidak terjadi karena aktivitas vulkanik maupun magma atau terjadi secara alami Melainkan tercipta oleh tangan manusia meskipun bukan akibat kesengajaan Darvasa Gas Tratter sebenarnya terbentuk akibat kecelakaan saat pengeboran Para ahli geologi dari Soviet mengira tempat tersebut sebagai sumber minyak Sampai permukaan yang ada runtuh dan membentuk kawah besar Kawah itu lama-kelamaan melebar hingga berdiameter 70 meter Bukannya berisi minyak, kawah ini ternyata berisi gas metana Yang bisa membahayakan nyawa hewan-hewan yang tinggal di gurun tersebut Bau belerang yang menyengat keluar dari lubang itu membuat pernafasan menjadi sesak Demi mencegah menyebarnya gas beracun, akhirnya gas yang keluar dari lubang itu pun dibakar Mereka berharap gas metana yang ada akan terbakar habis dalam beberapa minggu Meskipun para ahli geologi mengira api akan padam dalam beberapa minggu Namun nyatanya lubang tersebut tetap terbakar hingga kini Mulai dari tahun 1971 hingga kini Api dalam lubang tersebut tidak menampakkan tanda-tanda akan padam Itu berarti api tersebut sudah lebih dari 4 dekade Hal ini pun membuat dasar lubang dipenuhi dengan lumpur yang mendidih Sampai sekarang pun tidak ada yang tahu kapan api ini akan berhenti menyala Wilayah ini menjadi peringkat kelima dunia sebagai tempat yang memiliki cadangan gas terbesar Kawah gas ini setidaknya memproduksi sekitar 75 miliar meter kubik gas setiap tahunnya Saking berbahayanya tempat ini sejak tahun 2004 Presiden Turkmenistan Guru Banguli meminta penduduk Darzava untuk pindah ke tempat lain karena alasan keamanan Karena penampakannya yang luas serta dipenuhi dengan kobaran api Darfasa gas strater dijuluki sebagai door to hell atau gerbang neraka Julukan tersebut didapatkan karena memang tempat ini dipenuhi oleh api yang tidak pernah padam Serta lumpur mendidih dengan kawah yang memiliki diameter 70 meter Saking luasnya hawa panas di tempat ini pun sudah bisa dirasakan sebelum wisatawan mencapai bibir kawah Meski begitu kawah ini menjadi salah satu destinasi wisata terpopuler bagi wisatawan Tercatat sekitar 50 ribu wisatawan sudah berkunjung ke tempat unik ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Tak heran pasalnya kawah ini menghadirkan pengalaman wisata yang tidak akan kamu temui di tempat lain Di siang hari kawah ini terlihat seperti tempat bekas jatuhnya meteor Karena berupa lubang yang dalam dengan semburat hitam bekas terbakar di sekelilingnya Sedangkan di malam hari Darfasa gas strater terlihat lebih indah Karena mampu menerangi kawasan gurun dengan cahaya apinya Yang berasal dari kawah sedalam 20 meter Terima kasih telah menonton!